Halo semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di Abang Saka Channel Di video kali ini aku mau share ke kalian mengenai perkembangan bayi usia 1 bulan ade Albi Di video ini akan aku bagi menjadi 4 perkembangan ya mam Perkembangan motorik, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitif Yuk tonton terus videonya, happy watching! Oke aku mau bahas mengenai perkembangan motoriknya dulu ya mams Yang pertama di usia 1 bulan ini si kecil itu udah mulai bisa belajar mengangkat kepalanya sendiri Jika di posisi tengkurap atau posisi tummy time Tapi durasinya emang gak begitu lama ya mams Setidaknya mereka itu udah berusaha untuk angkat kepalanya sendiri Jadi jangan lupa untuk selalu rutin tummy time setiap hari ya mams Karena tummy time itu penting banget untuk memperkuat otot-otot si kecil Yang kedua mama akan sering melihat si kecil itu menggerakkan anggota tubuhnya seperti kaki dan tangan Jadi di usia 1 bulan ini si kecil itu udah mulai menyadari keberadaan anggota tubuhnya mam Jadi mungkin mama akan sering melihat si kecil itu menggerakkan tangan dan kakinya Yang ketiga yaitu menggenggam Di usia 1 bulan ini menggenggamnya itu karena refleks ya mams Jadi kalau misalnya mama ngasih jari mama ke tangannya si kecil itu otomatis mereka akan menggenggam si jari mama Atau misalnya mama mau coba kasih mainan ke telapak tangannya si kecil itu otomatis mereka akan menggenggam Karena adanya refleks menggenggam Tapi untuk mengambil benda sendiri itu di usia 1 bulan ini si kecil belum bisa ya Yang keempat si kecil itu udah bisa nengok kanan kiri dan tengah ya mams Apalagi kalau mama tuh sering menstimulasi pakai mainan kerincing dan diarahin ke kanan dan ke kiri Itu si kecil udah mulai bisa nengok kanan dan kiri Walaupun olehnya emang gak cepat banget Tapi setidaknya mereka itu udah bisa menggerakkan atau nengok kepala ke kanan ke kiri dan ke tengah Lanjut aku mau bahas mengenai perkembangan sosialnya ya mams Jadi di usia 1 bulan ini penglihatan si kecil itu sudah semakin jelas Si kecil udah bisa menatap wajah mama dan melakukan kontak mata dengan jarak pandang yang dekat Seperti 25 atau 30 cm Jadi jangan lupa untuk selalu stimulasi ngajak ngobrol si kecil Selama-kelamaan si kecil itu akan mulai berekspresi seperti tersenyum Kalau di Ade Albi waktu itu tuh sekitar 1,5 bulan Ade Albi tuh udah mulai sering tersenyum Kalau diajak ngobrol atau diajak senyum Kemudian yaitu perkembangan bahasa Di usia 1 bulan ini si kecil itu menangisnya udah semakin kencang ya mams dibandingkan bulan sebelumnya Karena menangis itu salah satu bentuk komunikasi si kecil untuk mengutarakan keinginan atau kebutuhan ya mams Seperti ingin menyusu atau popoknya udah basah atau perutnya kembung atau kolik itu si kecil bakal menangis Jadi kalau si kecil nangis itu jangan sampai didiemin terlalu lama ya mams Mama tuh harus cari tahu apa nih penyebab si kecil menangis Kalau misalnya ingin menyusu segera susuin si kecil Atau setelah disusuin si kecil masih menangis mungkin aja popoknya basah Atau mungkin aja si kecil itu mengalami kembung pada perutnya Yang kedua di usia 1 bulan ini mungkin ada beberapa bayi yang akan lebih cepat memasuki yang namanya fase kuing mams Jadi fase kuing adalah fase awal si bayi untuk mengoceh Biasanya terdiri dari satu vokal dulu seperti A atau E atau O ketika diajak ngobrol sama mama Nah waktu adek albi itu adek albi 1,5 bulan itu ketika diajak ngobrol itu masih senyum-senyum aja Belum ngoceh-ngoceh Nah ketika mendekati 2 bulan atau 1 bulan 3 minggu lah kira-kira Itu adek albi udah mulai mengeluarkan suara kayak Oh ketika diajak ngobrol sama aku Yang terakhir yaitu perkembangan kognitif Jadi di usia 1 bulan ini mam si kecil itu penglihatan dan pendengarannya itu semakin tajem ya Jadi kata dokter adek albi di usia 1 bulan ini si kecil itu udah mulai bisa mengenali mama, papa dan anggota keluarga di rumah yang sering dia lihat dan sering dia denger suaranya Usia 1 bulan ini mam si kecil itu mulai bereksplorasi dengan tangannya sendiri ya Seperti megang mukanya sendiri atau masukin jari tangan ke dalam mulutnya Jadi waktu usia 1 bulan adek albi kemarin aku tuh ngeliat si adek albi itu sering masukin tangannya ke dalam mulutnya sendiri Oke deh mams kayaknya segitu aja dulu videoku kali ini Semoga bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe Terima kasih sudah menonton